Guna mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta, pengusaha Dato Sri Tahir kembali menggelontorkan bantuan kepada 210 UMKM DKI Jakarta. Bantuan itu diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta. Bantuan yang diserahkan Tahir berupa grobak dan boat untuk berjualan 210 UMKM. Dato Sri Tahir mengatakan bantuan itu membantu mengurangi kemiskinan terutama pada daerah rawan Tauran. Dan kriminal agar warganya mempunyai aktivitas untuk meningkatkan ekonominya. Tahir menambahkan bantuan, tahap selanjutnya akan diberikan 100 motor untuk membuang sampah. Dan tahap 3 akan membantu keawasan kumuh dan miskin. Keinginan kita adalah dengan grobak dan boat yang bagus. Desainnya juga baik. Mereka nantinya bisa menjualan, bisa menikmati sekalanya ekonominya. Dan harapannya nanti lebih banyak mengikuti jejak. Teman-teman sudah bisa ikut serapinya. Keinginan kita adalah bagaimana mengurangi kemiskinan di kemiskinan kita yang utama. Yaitu menciptakan suatu disini, seorang kemungkinan yang bisa terselesaikan. Pasti kemungkinan juga akan banyak mulai. Misalnya, nanti kami dekat dari daerah-daerah yang miskin, sering terkini Tauran. Tapi kalau kita bisa cipta kelamaan kerja atau pasal atau lain-lain, kita yakin, Pak Kudut juga sangat yakin bahwa bisa mengurangi hal-hal yang penting.